Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kami akan membahas tentang produk inovasi PPT dengan gambar 3D yang berbasis augmented reality Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Ya, simak video berikut ini Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan objek dunia virtual atau dunia maya dengan dunia nyata Teknologi ini pada umumnya dikembangkan pada PC desktop seiring kebajuan teknologi Banyak aplikasi yang mengadopsi teknologi ini ke dalam sebuah aplikasi smartphone Pendanapan teknologi ini dapat membantu memfasilitasi dalam pembelajaran dengan menampilkan objek 3D Dan animasi yang diharapkan membuat lebih memahami materi mengenai tata sulit Simak bagaimana cara membuat augmented reality Yang pertama, buka browser dan cari Assembler Studio Jika belum memiliki akun, klik register pada bagian kanan atas Jika sudah memiliki akun, klik login Setelah itu, masukkan data diri untuk mendaftar di Clipsight Assembler Studio Scroll ke bawah dan klik create your version Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Lalu, kita masukkan saja template-nya Klik terini Karena kita akan mencari materi tentang tata surya Jadi, kita akan menggunakan template tata surya Sesuaikan gambarnya Lalu, kita tulis keterangan gambar tersebut Lalu, letakkan di tempat yang diinginkan Lalu, sesuaikan ukurannya Dan klik publish Klik publish ini untuk memunculkan QR kode Supaya gambarnya bisa di scan Publish Dan jangan lupa di download QR-nya Lalu, lakukan hal yang sama berulang Dengan template planet yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah gambar 3D sudah siap semuanya Lalu, membuka aplikasi Canva Untuk menjelaskan tentang informasi dari gambar tersebut Setelah itu, masukkan kode QR yang sudah diunduh tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melihat gambar 3D yang sudah dibuat Untuk melihat gambar 3D yang sudah dibuat Buka aplikasi Assembler Edu atau menggunakan pemin by kode QR pada smartphone Lalu, klik bagian Scan Lalu, klik bagian Scan Dan langsung saja arahkan kamera ke kode QR di PowerPoint Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!